Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Cell ini Channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia sehera dan salam semesta Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara riset OPPO A5S dengan tipe CPH1912 atau CPH1909, itu sama-sama OPPO A5S Yang mengalami kendala terkunci seperti lupa pola, lupa pin, lupa password dan lain-lain Bisa diperbaiki dengan cara di riset menggunakan MRT Crack alias tanpa dongle alias free alias gratis ya Kalau di Evelika Cell itu tutorialnya gratis lah, udah pasti work Nah disini seperti yang kalian tau OPPO A5Snya terkunci pin, lupa masukkan sandi dan gak tau Nah cara ngecek versinya gimana bang kalau ini HP OPPO A5S, kan di belakangnya itu gak ada tipenya Nah caranya gampang ya, di posisi terkunci kayak gini kita klik tombol panggilan darurat Lalu kita ketik bintang pagar 899 pagar, nah maka akan muncul seperti ini Sebentar ini masih loading, kita tunggu, nah muncul kayak gini Kita klik software version dan disini versionnya adalah CPH1909 Yaitu OPPO A5S gitu ya Nah oke, let's begin Nah disini kalian harus download yang namanya MRT versi 3.353 ya, kalian download di deskripsi Dan yang kedua adalah Mediatek Driver, kalian download kedua file ini Cara downloadnya juga udah gue jelasin, nanti akan diarahkan ke Android Philhost dan atau Google Drive ya Jadi kalian download, setelah kalian download maka hasilnya akan seperti ini Kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair dan passwordnya adalah efilikasel.com Nah setelah di ekstrak seperti ini, kalian klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai Begitu juga dengan reverse-nya, kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair Nanti akan menghasilkan folder yang namanya MT65XX Preloader Selanjutnya kita install the reverse-nya, nah ini dia the reverse-nya, install the reverse Klik kanan lalu pilih run administrator dan tunggu sampai terbuka Nanti akan muncul tulisan notifikasi sukses fully, kalian klik aja exit Itu artinya the reverse-nya udah sukses terinstall Kalian install berkali-kali juga gak masalah ya Nah selanjutnya kita buka folder yang namanya MRTV3.53 Nah selanjutnya kita jalankan loader-nya, jadi disini ada file yang namanya loader MRTV3.53 Kita klik kanan lalu pilih run administrator, klik yes dan tunggu sampai terbuka Oh ya pastikan antivirus pada Windows kalian atau Windows Defender-nya itu udah non-aktif atau udah mati ya Atau udah disable, jadi jangan ada antivirus yang aktif gitu oke Nah kalau misalkan muncul notifikasi access violation, kalian klik aja OK atau kita klik close Kita abaikan aja, nanti akan terbuka MRTV seperti ini Lalu kita klik pada bagian OPPO, pada bagian modelnya kita klik tanda panah ke bawah lalu pilih A5S Selanjutnya pada bagian bawahnya atau operation option, kita centang pada bagian format unlock seperti ini Selanjutnya kita klik tombol start pada MRT, maka akan muncul searching mobile comfort Kita beralih ke HP A5S-nya Nah disini HP A5S-nya kita matikan daya, kita tekan tombol power yang lama Nah kita tekan tombol power yang lama lalu kita geser ke bawah untuk mematikan daya Kita tunggu sampai HP A5S-nya benar-benar mati, oke selanjutnya setelah benar-benar mati seperti ini Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Jadi tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB Kalau misalkan driver-nya sudah sukses terinstall maka akan terbaca Mediatek USB port Di MRT-nya juga akan berjalan, kita tunggu HP OPPO A5S-nya akan masuk ke metamode Kita tunggu sampai prosesnya berjalan lagi Nah disini gagal mulu, anjing heran gue disini gagal mulu asli Disini gue udah coba berkali-kali dan gagalnya itu sudah masuk metamode Tapi MRT-nya stop gitu, stop prosesnya berhenti kan anjing Oke gak apa-apa kalau misalkan kayak gini kita ulang lagi aja Kita ulang lagi aja, kenapa gagal mulu gue juga bingung HP OPPO A5S-nya kita restart dulu, kita matiin dengan menekan semua tombol Yaitu tombol volume up, volume down dan power Sekitar 10 detik kita tahan tombol semuanya Sampai HP OPPO A5S-nya mati seperti ini Kita ulang lagi aja, kita klik tombol start pada MRT-nya Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down secara bersamaan Sambil kita colok kabel USB Pokoknya kalau misalkan gagal kalian ulang prosesnya ulang kayak tadi ya Jadi restart HP-nya setelah HP-nya mati Tekan volume up, volume down sambil colok kabel USB Nah lagi-lagi gagal, kalau misalkan gagal berarti video ini akan gue percepat aja Pokoknya kita coba ulang terus aja prosesnya dan video ini akan gue percepat Oke motherfuckers, finally setelah gue coba berkali-kali dan akhirnya prosesnya berjalan juga Nggak error lagi kayak tadi Jadi pelajaran yang bisa gue ambil adalah Kalau misalkan error kayak tadi kalian coba terus, coba terus, coba terus ulang sampai berhasil Dan seperti ini, boom, all is done Nah kalau misalkan udah selesai ada muncul tulisan all is done Dan HP Oppo A5s-nya udah bisa kita nyalain Oke ini MRT-nya kita close aja Kita nyalain HP Oppo A5s-nya dengan menekan tombol power yang agak sedikit lama Sekitar 10 detik atau 5 detik sampai terasa getar Atau kita bisa lepas dulu USB-nya Tadi nggak nyala ya, kita lepas dulu USB-nya Oke HP Oppo A5s-nya udah nyala Kita tunggu sampai masuk ke tampilan awal Oke ini akan gue percepat Oke motherfuckers, finally disini HP Oppo-nya udah masuk ke tampilan setup Nah seperti yang kalian tahu, tadi sebelum proses reset itu HP-nya terkunci pin ya Atau terkunci sandi dan sekarang enggak Selanjutnya kita klik aja emergency call atau panggilan darurat Lalu kita ketik bintang pagar 813 pagar Kita tunggu sampai loading Nanti akan muncul loading kalau nggak salah Oke langsung masuk ke menu Sekian tutorial cara reset Oppo A5s dari gue yang terkunci Evelika Cell, kalau masih ada yang bingung atau kesulitan Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa like, share, bacot Yurima kasih telah menonton!